Pertanyaan berikut Dari Bapak Eden di Toraja Bapak atau Ibu Namanya Eden Kita gak tau inisialnya Saya bertanya Bahwa kalau Yesus mati jam 3 Dan pada hari itu juga dikuburkan Mengapa kita orang Kristen Tidak dikuburkan Seperti itu sedangkan kita Sedangkan kita kan pengikut Yesus Mohon penjelasan Silahkan pendeta Terima kasih Mengikut Yesus Itu artinya Sangat dalam Dan Mengikut Yesus itu Kalau kita baca di 1 Yohanes 2 Ayat yang ke-6 Tolong dibaca ayat ini 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 Yohanes 2 ayat 6 Barang siapa mengatakan Bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib hidup Sama seperti Kristus telah hidup Terima kasih Ia wajib hidup Sama seperti Kristus telah hidup Jadi yang ditekankan di sana adalah Seperti apa Tuhan Yesus hidup Seperti apa Tuhan Yesus hidup Nah sementara pertanyaan ini adalah Seperti apa Tuhan Yesus mati lalu dikuburkan Yang ditekankan untuk menjadi pengikut Kristus adalah Teladan kehidupannya Ada banyak hal yang ia lakukan dalam kehidupannya Berdoa Menolong orang Menuruti perintah-perintah Allah Datang ke rumah ibadat pada hari Sabat hari yang ke-7 Dan lain-lainnya Dan teladannya di dalam penderitaan Kita pun bisa menderita oleh Karena mengikut Yesus Ada ayat-ayat Alkitab Yang mengatakan hal tersebut Lalu kemudian Sebagaimana ia pada waktu dia hidup Dia mau menyerahkan nyawanya Bagi kita Ada ayat yang berkata Kalau boleh dibaca 1 Yohanes fasal yang ke-3 ayat 16 1 Yohanes 3 Masih dekat-dekat ayat yang tadi Ya, masih peneta Ayat 16 Ya, silahkan Demikianlah kita ketahui Kasih Kristus Yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita Untuk saudara-saudara kita Apa artinya Menyerahkan nyawa kita Untuk saudara-saudara kita Ini bukan berbicara tentang kematian Tapi berbicara tentang apa Coba ayat yang ke-17 Barang siapa Barang siapa mempunyai harta duniawi Dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara-saudaranya itu Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya Ya, jadi artinya menyerahkan nyawa Dalam arti menolong orang-orang yang membutuhkan Jadi arti mengikuti Yesus itu lebih kepada Apa yang ia lakukan pada waktu ia hidup Ia meninggalkan teladan bagi kita Namun pertanyaan ini sangat menarik Sebelum saya lanjutkan untuk Sedikit menanggapi pertanyaan ini Atas nama saya pribadi dan keluarga Mau mengucapkan turut berbela sungkawa Kepada Keluarga-keluarga yang ditinggalkan Oleh karena peristiwa duka Yang baru saja terjadi Semoga Tuhan memberikan Penghiburan Dari sorga dan ketabahan Perbicara tentang Pemakaman Seseorang yang telah meninggal dunia Ada banyak cerita di dalam Alkitab Kita mulai dulu dari Abraham Yang disebut sebagai Bapak segala orang percaya Apa yang terjadi pada waktu Abraham meninggal Menurut adat istiadat Pada saat itu Coba kita baca dalam Kejadian fasal yang ke-25 Kejadian fasal yang ke-25 Ayat yang ke-7 Dan ayat yang Sampai ayat yang ke-9 Tolong Stephen Baik penitah Ayat 7 Abraham mencapai umur 175 tahun Lalu ia meninggal Ia mati pada waktu Telah putih rambutnya Tua dan suntuk umur Maka ia dikumpulkan Kepada kaum leluhurnya Ayat yang ke-9 Dan anak-anaknya Isaac dan Ismail Menguburkan dia Dalam gua Maktela Di padang Efron bin Zoar Orang Het itu Padang yang terletak Di sebelah Timur Mamre Terima kasih Padahal Ismail Dan ibunya Sudah diusir oleh Abraham dan Sarah Sudah pergi jauh mereka Tapi pada waktu Abraham meninggal dunia Ismail datang Lalu Isaac Anaknya Abraham juga Datang Itu memakan waktu Berjalan kaki 30 km saja Sudah Mungkin lebih dari Satu hari Atau 50 km Menunggu Kapan Isaac dan Ismail Datang untuk Menguburkan Abraham Di gua Makhpela Itu salah satu contoh Bagaimana pada waktu Yaakub mati Ini Kita berbicara Tentang Bapak-bapak Orang Israel Kejadian Fasal yang Ke 50 Ayat yang pertama Lalu Yusuf Merebahkan dirinya Mendekat Muka ayahnya Serta menangisi Dan mencium Dia Setelah disebutkan Ia meninggal dunia Pada fasal sebelumnya Dan Yusuf Memerintahkan Kepada tabib-tabib Yaitu hamba-hambanya Untuk merempah Rempahi Mayat ayahnya Maka tabib-tabib itu Merempah-rempahi Mayat Israel Atau Yaakub Hal itu Memerlukan 40 hari Lamanya Sebab demikianlah Lamanya Waktu yang diperlukan Untuk Merempah Rempahi Dan orang Mesir Menangisi dia 70 hari Lamanya Sungguh luar biasa Cukup lama juga Sementara Yusuf ini Bukan orang kafir Dia orang yang Takut akan Allah Yang meninggal pun Yaakub adalah Israel Seorang yang Takut akan Allah Pada masa hidupnya Seorang yang dekat Dengan Tuhan Bagaimana dengan Yusuf Apa pesan dia Kepada Saudara-saudaranya Sebelum Ia meninggal Dia katakan Dalam Fasa 50 Ayat yang ke-24 Berkatalah Yusuf Kepada saudara-saudaranya Tidak lama lagi Aku akan mati Tentu Allah akan Memperhatikan kamu Dan membawa Kamu Keluar dari Negeri ini Ke negeri yang Dijanjikannya Dengan sumpah Kepada Abraham Isaac Dan Yaakub Lalu dia katakan Lalu Yusuf Menyuruh Anak-anak Israel Bersumpah Katanya Tentu Allah Akan memperhatikan Kamu Pada waktu itu Kamu harus Membawa Tulang-tulangku Dari sini Lalu kemudian Matilah Yusuf Jadi Yusuf Lain lagi Setelah meninggal Ia kemudian Dikuburkan Tapi setelah itu Tulang-tulangnya Dibawa Untuk Dibawa Untuk Dikuburkan Di Kanaan Pada waktu Orang Israel Keluar Dari Mesir Jadi ada Banyak peristiwa Peristiwa Orang Di dalam Alkitab Yang takut Akan Allah Meninggal dunia Lalu yang Menguburkan mereka Juga adalah Orang-orang Yang takut Akan Allah Tetapi Beda-beda Apa yang Terjadi Dalam hal Kematian Tuhan Yesus Ia Dikuburkan Pada hari Itu juga Di dalam Alkitab Tidak disebutkan Ketentuan Harus Berapa hari Seseorang itu Dimakamkan Tetapi Biarlah Setelah Hal-hal Yang diperlukan Sehubungan Dengan acara Pemakaman itu Akan dilakukan Telah rampung Biarlah Dimakamkan Dengan Sebaik-baiknya Berharga Di mata Tuhan Menurut Kitab Masmur Kematian Orang-orang Yang dikasihi Allah Terima kasih Seribu Maintenant Tuhan